Intro Sahabat kece, penemu Kevin Sanjaya Sukamulyo dan Marcus Fernaldi Gideon, yakni Syafit Yusuf, menuliskan pesan misterius di instastory-nya saat menjadi pelatih di Filipina usai terdepak dari PBSI. Dikutip dari Indosport.com Seperti diketahui, mantan asisten pelatih ganda putri pelatnas PBSI, yakni Syafit Yusuf, melatih di timnas bulu tangkis Filipina. Syafit Yusuf sendiri dikenal sebagai salah satu pelatih yang turut andil dalam kombinasi ganda putra, Kevin Sanjaya Markus Gideon hingga Pajar Alpian Rian Adrianto. Pelatih yang dulu membela klub PB Jarum ini menjadi salah satu faktor kesuksesan ganda putra Indonesia. Buktinya Kevin Marcus dan Pajar Rian berhasil menduduki peringkat satu dunia. Namun usai terdepak dari pelatnas PBSI dan melatih, tim bulu tangkis Filipina, pelatih yang akrab di sapa masmu ini, menuliskan pesan misterius dalam Instagram story-nya belum lama ini. Ketika kamu tahu banyak orang yang ingin melihatmu terjatuh dan menyerah, ayo kecewakan mereka dan jangan pernah menjadi pelangi bagi yang buta warna, tulis Syafit Yusuf. Sebelum dipecat PBSI, Syafit Yusuf menjadi asisten Eng Hian di sektor ganda putri, serta berhasil menerahkan beragam prestasi. Sebut saja, seperti Gray Shapoli dan Apriyanir Hayu yang sukses menyebab medali emas olimpiara Tokyo usai mengalahkan ganda putri China, Chen Gengchen dan Jia Yivan. Sementara itu, kabar melatih di luar negeri, penemu bakat Kevin Sanjaya dan Marcus Gideon ini, diungkapkan dirinya sendiri melalui unggahan Instagram belum lama ini. Syafit Yusuf nampak melatih sektor ganda, khususnya ganda putra, di mana terdapat Wonder Kid Filipina, Alvin Morada dan Christian Bernardo yang gemilang diajang Iran International Challenge. Nama Syafit Yusuf memang tak sementerang pelatih PBSI lainnya, seperti Heri Iman Piyar Ngadi, Aryono Miranat, Irwan Syah hingga Eng Hian. Namun mantan pelatih PB Jarum itu memiliki peran penting dalam kesuksesan pasangan ganda putra Kevin Sanjaya, Marcus Gideon hingga Fajarian. Namun bisa dibilang kabar mengejutkan ketika asisten Eng Hian itu resmi tak melatih di PBSI pada Januari 2022, usai kontraknya tak diperpanjang lagi, tak selalu tampil di depan layar Syafit Yusuf. Syafit Yusuf tentu memiliki andil yang besar dengan prestasi mentereng ganda putri bersama Eng Hian. Selain Grecia Poli dan Apriani Rahayu yang sukses menyebet medali olimpiade, Syafit Yusuf juga memiliki peran dalam penggabungan Ripka Sugiharto dan Siti Fadiah. Sayangnya karena Grecia Poli Pensiun, Siti Fadiah Silva Ramadanti kini dipasangkan dengan Apriani Rahayu dan cukup moncar dengan merangkak hingga ranking 5 besar dunia. Sementara itu, Ripka Sugiharto saat ini berpasangan dengan Lani Tria Mayasari, perlahan-lahan mulai merangkak, usai meraih gelap di Bahrain International Challenge. Jasa Syafit Yusuf yang berhasil memasakkan Marcus Kevin tentu tak terlupakan. Pasangan dengan julukan The Minions berhasil menduduki peringkat 1 dalam kurun waktu 4 tahun atau selama 202 pekan. Kevin Sanjaya Marcus Gideon juga menorehkan beragam prestasi seperti medali emas Asian Games 2018 hingga 19 gelar juara di BWF Beltur. Tak hanya Kevin Marcus, Fajar Alfian Mohamad Rian Ardianto juga telah mencatatkan beragam prestasi mentereng seperti meraih gelar di Malaysia Open 2023 belum lama ini. Terima kasih telah menonton!